Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman subscriber Berjumpa lagi di channel Aam Salman 354 Kali ini saya akan membagikan resep rahasia Sirup gula es buah prasmanan Yang mudah, enak, dan bikin konsumen ketagihan Tonton terus sampai selesai Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama perisa rasa pisang ambon Mereknya bebas Di sini saya menggunakan merek Red Bell Kemudian setengah kilogram gula pasir Lalu dua lembar daun pandan Di sini saya tidak beli Tinggal ambil di sebelah rumah Kemudian teman-teman Setengah sendok teh Garam Sedikit saja ya Dan yang terakhir 500 ml air putih Jadi perbandingannya Satu banding satu Gulanya setengah Airnya juga setengah Oke teman-teman Cara membuat sirup gula Untuk es buah prasmanan Sangat mudah sekali Yang pertama Siapkan panci Bisa sedang Bisa besar Lalu masukkan Setengah kilogram gula pasir Kemudian Masukkan Setengah sendok teh Garam Kalau tidak ada takaran Bisa sejumput saja Dan 500 ml Air putih Jadi bandingannya Setengah kilogram gula pasir Dan 500 ml Air putih Lalu diaduk-aduk Sebelum direbus Kemudian Masukkan Daun pandan Yang sudah Diikat Bisa juga teman-teman Dipotong-potong Kecil-kecil Bebas ya teman-teman Bisa diikat seperti ini Atau dipotong-potong Atau ada juga Yang caranya Air putihnya Direbus dulu Sampai mendidih Baru semua bahan Dimasukkan Bebas ya teman-teman Bagi teman-teman Yang baru gabung Dan melihat video ini Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Oke teman-teman Ini adalah proses Perebusan Gula Jadi bahan-bahannya Tadi sudah dimasukkan Kemudian direbus Sampai mendidih Disini saya menggunakan Api besar Supaya cepat Mendidih Kemudian nanti setelah mendidih Jangan dimatikan dulu Diganti dengan api sedang Cenderung kecil Kurang lebih lamanya Satu sampai dua menit Supaya gulanya ini Terasa Lebih manis lagi Oh iya teman-teman Mohon maaf Tadi ada satu bahan Yang lupa saya sebutkan Yaitu Satu satset Vanili Bubuk Jadi tujuannya Supaya Tambah harum Tambah wangi lagi Sirup gulanya Resep ini teman-teman Cocok sekali Untuk Yang mau jualan Es buah prasmanan Atau Sob buah Kemudian saya tambahkan Perisa Pisang ambon Satu sendok makan Supaya rasanya Tambah mantul Tambah mantar Teman-teman Jadi teman-teman Resep ini adalah Pengganti Atau alternatif Sirup botolan Yang dijual di pasar-pasar Jadi teman-teman Bisa membuat sendiri Dengan modal Yang lebih murah Dan hasilnya Lebih banyak Dijamin Insya Allah Tidak pahit Rasanya Gurih Enak Dan baunya Harum sekali Jangan lupa ya Rasanya Yang pisang ambon Jadi perisa Rasa Pisang ambon Dan ini teman-teman Setelah dicampur semuanya Sudah mendidih Dan saya tunggu Satu sampai dua menit Dan sirup gulanya Sudah jadi teman-teman Selanjutnya teman-teman Sirup gulanya Disaring Dan dipindah Ke wadah yang lain Ini bentuk Vanili bubuknya teman-teman Harganya 500 rupiah Per saset Dan ini proses ya Disaring Jadi teman-teman Reset Setengah kilo gula Dan setengah liter Air putih Itu menjadi 11 centong Ya Atau 11 cup Karena satu cup itu Saya kasih Satu centong gula Atau sirup gula Dan disini cupnya itu Ukuran 22 os Teman-teman Kalau teman-teman Ukuran cupnya itu 16 os Kalau bisa Centongnya Lebih kecil lagi ya Supaya tidak Kemalisan Centongnya ini Ukuran untuk 22 os Selamat mencoba teman-teman Semoga usahanya Semakin sukses Dan barokah Dan ini teman-teman S buah prasmanan Ukuran Cup 22 os Bisa teman-teman Dijual Mulai dari harga 5 ribu Atau 8 ribu Tergantung Bahan-bahan Di daerah teman-teman Apalagi sekarang Bahan-bahan mulai naik Kalau dijual 5 ribu Tidak untung Cupnya bisa diganti Dengan ukuran 16 os Teman-teman Insya Allah Dijual 5 ribu Masih untung Banyak Nah ini Takarannya teman-teman ya 1 cup 1 centong Sayur Kalau teman-teman Menggunakan 16 os Takarannya 1 centong sayur Bisa yang lebih Kecil lagi ya Oke teman-teman Reset rahasia Sirup gula Es buah prasmanan Yang mudah Enak Dan bikin Konsumen ketagihan Sudah jadi Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Serta tekan tombol loncengnya